Teman, hari ini kita akan mengamatin tiga saham yang sedang ipo teman, yaitu live ini, live, dua meja, MEGA, dan tiga MKAP. Ini kebetulan bursa belum buka, jadi kita akan bisa melihat bagaimana saham tersebut. Kita lihat dulu live teman, saham live. Kita lihat dulu, ketika saham belum buka teman, masih jam 8.57, kita lihat harga saham high itu Rp1.99, L high nanti Rp1.99, L low-nya Rp1.97. Jadi rencana nanti, ini harganya sekian ya teman-teman. Jadi belum tahu opennya nanti berapa, mungkin ya Rp1.48 ini teman-teman. Ini keadaan live, jadi masih mendatar, belum ada pergerakan karena belum dibuka kurang 2 menit lagi. Yang kedua kalinya kita lihat adalah MEGA, keadaannya sebelum pasar saham dibuka teman, yaitu L high-nya Rp1.13, L low-nya Rp1.93. Kemungkinan opennya nanti Rp1.13, teman-teman. Jadi ini yang rencana buka pagi hari ini, Ipo hari ini teman-teman. Yang satunya M-Cup teman-teman. Kita lihat dulu keadaannya. Kemungkinan opennya Rp1.15, L high-nya Rp1.155, L low-nya Rp1.75, teman-teman. Jadi kita lihat nanti keadaannya bagaimana setelah jam 9 ini, kita lihat di pasar saham teman-teman. Kita amati teman-teman, 3 ini. Bagaimana perkembangan, pergerakannya. Kita akan bisa kelihatan nanti, teman-teman. 3 saham ini, teman-teman. Ah, ini sudah. Pasar sudah kurang 1 menit, sudah terbuka ini, teman-teman. Gotu malah sudah naik 2%. Sekarang kita lihat live, meja, dan N-Cup. Ya, kurang 1 menit lagi, teman-teman. Ini masih break, teman-teman. Ini kurang jam 9 tempat akan open sesi 1, teman-teman. Nah, ini, ya, sesi 1, teman-teman. Status session 1, info status session 1. Kita lihat live, naik 2%, dari 169, meja 9 turun, M-Cup 155. Pergerakannya sudah naik. Kita amatin 3 ini saja, teman-teman. Dalam IPO ini, man. Live, bagaimana pergerakannya, cepat pergerakannya. Biasanya, IPO itu pergerakannya cepat. Kita live, ini, MCup, dan M-NCA. Live tadi, MCup. Kita lihat pergerakannya disini lebih jelas, teman-teman. Pergerakan daripada saham live, bergerak cepat. Ini, MCup. Yang bergerak live. Live kita lihat perkembangan, teman-teman. Bagaimana pasar permintaan. Wah, turun, teman-teman. Lihat ini. Kita lihat 1D saja, teman-teman. Kok masih turun? Oh, di penawaran 177, diturun di 155. Mas, tetap bikinkan ini, ya. Kita lihat, teman-teman. Live. Penawaran 178. Permintaan 127, ini, pergerakan. Permintaan akan sama. Ini, paling tinggi, 176. 178 itu, 500 slot. Ini pergerakan, teman-teman. Betapa cepat, ya. Kita bisa melihat di ini, beyond, teman-teman. Di beyond saja, kelihatan antrianya, teman-teman. Kita melihat berapa yang antrinya, live. Kita lihat. Meja, teman-teman. Kita lihat 1D ini. Ya, betul. Kita lihat juga permintaan dan penawaran. Masih 106, dengan 109 permintaan. Wah, tinggi sekali, berarti. Permintaan tinggi. Karena apa? Yang ditawarkan lebih rendah daripada permintaan harganya. Ya, tentu saja. Cepat sekali kenaikannya, teman-teman. 105. 105 yang ditawarkan 106, orang minta 109. Ya, jelas laku, warganya naik ini, teman-teman. Meja ini, kita lihat meja pergerakannya. Kita lihat ke sekarang, ganti MCAP, teman-teman. Kalau di sini, 40 pesan ya. Kita lihat. Satu hari. Ini, oh ini diem aja, teman-teman. MCAP-nya. Belum ada pergerakan. Kita lihat. Ada permintaan penawaran. Oh, belum ada yang penawaran. Jadi, permintaan sudah 2.351.000 lot. Sementara, pernawaran belum ada. Pada harga 155, teman-teman. Pada harga 155, permintaan sekian. Sekian juta lot penawaran belum ada. Ini, harganya akan naik. Kita lihat MCAP. Makanya di sini, di sini, diam. Permintaannya tinggi. Alive, meja MCAP. Sementara kita lihat dulu ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Kita lihat lagi. Pada jam 9.33, hari Senin, 12 Februari ini. Live, 172. MEGA, 106. MKAP, 155, teman-teman. Perkembangannya begini aja, teman-teman. Nanti kita lihat lagi. Sampai hari ini sore, bagaimana perkembangannya. Tiga jam ini. Nanti akan kita lihat sampai besok bagaimana juga. Nah, teman. Pada jam 9.57, kita lihat lagi pergerakan saham live. Yaitu 177. MEGA, 105. Dan MKAP, 155. Kita lihat dulu live, teman-teman. Bagaimana grafik pergerakannya, teman-teman. 1D masih tetap. Dengan grafik mendatar, menaik pelan-pelahan. Sementara kita lihat penawaran dan permintaan, teman-teman. Kita lihat. Pada harga 177 ini, orang menawarkan, bukan 177, tapi minta 178, kan, teman-teman. Jadi, yang ditawarkan 6.257, sementara permintaan di harga 177.53. Sementara harga pasar 177. Nah, ini orang juga bertahan. yang di harga 180 juga ada tadi, teman-teman. Jadi, sempat naik. Orang menghadang di harga sekian. Kalau naik, ternyata harganya tidak pernah mencapai sekian. harganya kan tidak pernah sampai 180, teman-teman. Oh ya, pernah ya. Di harga 180 berarti di harga 180, teman-teman. Di sini, teman-teman. Harga 150, harga 175 di sini, teman-teman. Jadi, ternyata penawaran tadi harga ini belum pernah ada, tapi orang mau menjual sekian. Nah, ini. Sekarang harga 177. Banyak Amerika menjual harga-harga di sini, 183. Tapi harga terus turun terus, teman-teman. 178. Sekarang 176. Penawaran 177 itu sekian. Maka cepat berubah. Sudah terbeli, teman-teman. 176, dia tadi menawar 177 ya. Otomatis sudah kena semua. Nah, sekarang di harga 176 penawar 177. Nah, ini open aja, teman-teman. Tapi kalau ini nanti bisa turun 175, 176 itu sudah terbeli semua, teman-teman. Pergerakannya live, demikian, teman-teman. Sekarang kita lihat MCEA. Kita lihat. Kayaknya tenang aja, teman-teman. Oh, itu juga sama aja. Turun, naik per jam. Ini karena apa? Perode satu hari, teman-teman. Per jam. Per jam. Ini jam berapa tadi? 12 Februari jam 8. Ya, jam 9. 35. Nah, sekarang jam 10. 01. Keadaannya demikian, teman. 105. Kita lihat penawaran dan permintaan, teman. teman-teman. Ya, masih masih 105, 106 penawaran 5.066 lot. Sementara ditawar 105 dengan permintaan 4.861 lot, teman-teman. Jadi masih ada mayam, teman-teman. Sekarang kita lihat saham M.Cup, teman-teman. Sepertinya sama juga, teman-teman. Belum ada pergerakan, teman-teman. di sini. Tapi sudah ada permintaan dan menawaran, belum pertanyaannya. Yang minta harga 155, itu sudah 2,5 25.062 379, teman. Berarti ini kita di sini tidak kelihatan antrian keberapa. Kita akan lihat di di beyond, teman. kita lihat beyond M.Cup, teman-teman. M.Cup belum ada penawaran dengan harga 155, teman-teman. Tetapi dengan harga 155, itu permintaan sudah mencapai 2.562 teman-teman. Antrian sudah 1.110 ini ada harapan harga akan naik lebih dari 155, teman-teman. Karena apa? Besarnya permintaan, teman-teman. Sementara penawaran belum ada. Gitu. Melihat pasar ini. jadi tadi pagi melihat ini grafik ini, kepergerakan grafik, jadi masih tenang-tenang saja dia. Di sini tidak kelihatan. hanya mencapai di sini, teman-teman. Iya. Masih seperti tadi. Penawaran permintaan sekian antrian sekian saja, teman-teman. Besar sekali permintaan. Melihat permintaan 2.565 ribu lot dengan antrian sekian dapat dipastikan nanti harga akan naik. Demi ke teman-teman. Keadaan 3 saham tadi. yaitu live, meja, dan mcup. Keadaannya demikian, teman-teman. Nanti kita lihat lagi berkembangan sampai mendekatin tutupnya sesi 2, teman-teman. Nah, teman-teman. Di sesi saat close sesi pertama, teman-teman. Jam 12.43, teman-teman. Sebetulnya jam 12.00 tadi close-nya. Nanti sampai jam setengah dua, kalau tidak salah, ya. Ini kita lihatin bagaimana perkembangan live saham live ini, teman-teman. Ini naik 44, teman-teman, ya. Kita lihat. Saya mau lihat perkembangan grafiknya memang naik, kan. Sekarang melihat penawaran dan permintaan. Permintaan menguasih tinggi, tapi tidak sebanyak. Ya, hanya 2000 permintaan 2008, penawaran 1027, teman-teman. Kita lihat lagi yang saham satunya, teman-teman. Yang MEGA ini, teman-teman. ya, ini mulai menaik, teman-teman. Tadi sempat turun di harga 103, 12 Februari jam 9.25. Sekarang pada saat close tadi itu, pada jam 11.59 di harga 111, teman-teman. Kita lihat di permintaan dan penawaran, teman-teman. Ya, masih juga tidak-tidak banyak, teman-teman. Penawaran 1761, sementara permintaan sekian. Salah-salah bisa turun lagi, teman-teman. Ini ya. Sekarang kita lihat satunya lagi, MCAP. MCAP bagaimana, teman-teman? MCAP sejak dibuka tanggal 12 jam 9 sampai sekarang tidak ada pergerakan. Artinya apa? Kita lihat di penawaran. Tidak ada penawaran. Yang ada adalah permintaan. ini nanti kalau terbuka pasti harganya naik, teman-teman. Yang permintaan sudah mencapai 2.797.2 lot, teman-teman. Sementara penawaran 0, teman-teman. Wah, ini bisa naik. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat nanti perkembangan setelah pembukaan pada sesi 2, teman-teman. Nah, teman-teman. Saya mau lihat sekali lagi saham MCAP ini, teman-teman. Kenapa dia bergerak? Sepertinya sudah menyentuh garis arah, teman-teman. Kan LHI 155 pada dibuka tadi jam 9 open 155. Kan HI 155 LHI 155 ya, tentu saja sudah kita lihat pergerakan sehari ya. Ya, tentu saja sudah menentuh garis arah, teman-teman. Jadi, tidak bisa diperdagangkan. Itu. Makanya, disini permintaan tinggi banget. Karena tidak bisa diperdagangkan. Ya, teman-teman. antirian sudah 1475 dengan permintaan 2.767.000 lot, teman-teman. Jadi, ini yang bisa aku tambahkan, teman-teman. Tadi mungkin saya tidak melihat apa itu LHI-nya. Sehingga 155 itu LHI, teman-teman. Kan begitu dibuka jam 9 tadi sudah 155 itu. Kan 5 jadi sampai jam 12 tadi tutup ya sudah tidak bisa diperdagangkan. Karena sudah menempuh batas atas. Demikian, teman-teman. Kemudian kita lihat ini meja ini, teman-teman. jam 9 sampai jam 12 sudah berdagangan, teman-teman. LHI juga 113, teman-teman. Jadi, meja ini juga menyentuh garis atas, teman-teman. Open-nya 113. LHI-nya 113. otomatis saham ini juga menyentuh garis atas, teman-teman. Tidak bisa diperdagangkan lagi, teman-teman. Ya, ini dari jam 9 sampai jam 12 tadi. Ya, itu grafiknya seperti ini, teman-teman. Ini turun-turun sekitar ini. Ya, tadi ada penawaran ini. Penawaran sekian ini pergerakan yang saham tadi, teman-teman. Sekarang kita lihat M Kita lihat M Cup sudah sudah live sudah meja sudah M Cup tadi sudah ya, teman-teman. Jadi, memang semua menyentuh garis atas, teman-teman. Jadi, tidak tidak bisa di perdagangkan, teman-teman. Ini salah tadi itu kita melihat yang satu tahun. Sekarang ini satu hari. Satu hari M Cup itu. M Cup begitu dibuka 155 sudah menyentuh open 150 jam 9 kan LHI 155 otomatis dia menempuh menyentuh garis arah, teman-teman. Auto rejection atas, teman-teman. Jadi, tidak bisa diperdagangkan lagi. Demikian, teman-teman. Tambah tiga informasi dari aku. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.